Penyidikan terhadap korupsi dana PON Papua hingga kini terus digarap. Setelah sebelumnya belasan miliar telah disita pihak Kejaksaan Tinggi Papua. Kini yang terbaru adalah penyitaan uang sebesar 4 miliar oleh bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Papua yang diduga hasil korupsi dana PON 20 Papua. Kepala Seksi Penindakan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua, Valery Deddy Sawaki, mengatakan penyitaan ini merupakan pengembangan. Dari perkara dugaan tindak pidana korupsi BP PON Papua dari bidang transportasi. Di Papua berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dengan memeriksa saksi kemudian dokumen sehingga ada ditemukan uang senilai 4 miliar yang kemudian harus dikembalikan di bidang transportasi. Ini bidang 4 miliar yang dari bidang transportasi harus dikembalikan karena bukan haknya. Sehingga dari uang ini kemudian hari ini kami cita dan selanjutnya akan kami titipkan. Deddy Sawaki menyebutkan hingga saat ini kerugian negara berupa uang tunai dalam dugaan tindak pidana korupsi BP PON Papua senilai 4 miliar lebih dan semuanya telah dititipkan di kas negara melalui Bank BNI dan uang ini nantinya sebagai barang bukti. Cornelia Mudumi, Ainews Jaipura melaporkan.